...banjir, air diketahui meluap masuk ke dalam rumah sekitar pukul 3 pagi, sehingga banyak keluarga yang tidak sempat mengamankan barang-barang. Warga berharap agar adanya bantuan dari pemerintah setempat seperti sembako dan kebutuhan lainnya sembari menunggu air surut. Sejumlah partai politik masih menunggu hasil rekapitulasi di tingkat KPU, namun beberapa partai, baik partai lama maupun partai baru, diprediksi akan tumbang dalam pelaksanaan pemilu tahun ini. Pengamat politik Universitas Boswa Arief Wijaksono menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat sejumlah partai tumbang. Salah satunya, karena dalam perekrutan calon legislatif, partai hanya mengutamakan pemenuhan kuota caleg tanpa melihat kualitas kader yang direkrut tersebut. Bahkan beberapa partai berlomba-lomba merebut tokoh yang populer. Selain rekrutmen politik, yang dia tidak lakukan oleh partai itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik itu adalah salah satu fungsi dari partai politik yang sangat penting, tapi ini tidak dilakukan. Malah partai politik yang maaf saja mempertontonkan kepada publik tentang bagaimana sebetulnya buruknya atau bobroknya politik. Arief menambahkan untuk setiap pelaksanaan pemilu, partai politik juga harus memperhatikan kualitas kader yang akan didorong dan juga partai politik diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.